Indonesia memiliki banyak sekali keindahan alam yang memukau. Keelokan alam tanah air ini sebenarnya tidak kalah dengan beberapa objek wisata ternama di seluruh dunia. Jadi, jika kita suka berlibur atau mengagumi negara lain, sepertinya kita harus malu. Karena dunia saja mengakui keindahan alam Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di dunia bumi. Uniknya, duansa alam yang ada di dalam landscape alam Indonesia menghasilkan kemandangan indah layaknya sedang berada di luar negeri. Mirsa, dimana saja tempat-tempat menarik tersebut? Berikut 7 keindahan alam dunia di Indonesia, Fancy on the floor. Jika Anda ingin berkunjung ke Grand Canyon yang terletak di Amerika Serikat, namun terhalang karena biaya mahal, mungkin Anda bisa memilih datang ke Grand Canyon lainnya. Yaitu di desa Kertayasa, kecamatan Cijulan, Cianis, Jawa Barat ini. Grand Canyon Indonesia tersebut bernama asli Jukang Tanah, yang berarti Jembatan Tanah. Nama Grand Canyon sendiri diberikan oleh seorang warga Perancis pada 1993. Objek wisata mengagumkan ini merupakan aliran dari Sungai Cijulan. Gua yang dilawatinya penuh dengan stalagmit dan stalagmit yang sangat indah. Tempat ini juga diapit oleh dua bukit tinggi yang menambah pesona keindahannya. Untuk mencapai lokasi ini, wisatawan harus berangkat dari Dermaga Ciser dan melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Di sepanjang perjalanan, wisatawan akan melewati sungai dengan aliran air berwarna hijau. Wisatawan juga akan diseguhi pemandangan indah, berupa beberapa air terjurik-jurik di sisi kiri dan kanan mereka. Kepulauan Raja Ampat merupakan kepulauan yang berada di barat Pulau Papua di Provinsi Papua Barat. Pemandangan Raja Ampat Papua disebut-sebut mirip dengan Phi Phi Island yang ada di Thailand. Bahkan lebih indah dari Phi Phi Island. Di Raja Ampat Papua, kita bisa melihat pulau-pulau yang berbukit-bukit hijau dengan air laut yang jernih. Selain itu, pantainya juga berpasir putih. Sehingga kita dapat melihat langsung kehidupan bawah laut tanpa hara stokling maupun daibik. Raja Ampat terkenal juga dengan biota bawah laut yang beraneka ragam yang memiliki ribuan spesies ikan dan kerumbu karang yang terindah di dunia. Jadi, jika Anda sudah pernah berkunjung ke luar negeri, tetapi belum pernah menunjukkan kasih di Raja Ampat, sepertinya berjalan berlipunan Anda belum lahir. Berikutnya adalah Pegunungan Jaya Wijaya. Sebagai negara provis, Indonesia ternyata punya sebuah gunung yang memiliki hamparan salju. Pemandangan ini membuat Anda berasal pegang berada di Pegunungan Offensive. Pegunungan Jaya Wijaya merupakan nama untuk deretan pegunungan yang terbentang memanjang di tengah provinsi Papua Barat hingga Papua Negini. Selain menjadi surga para pendaki, Pegunungan Jaya Wijaya juga menjadi surganya para peneliti geologi dunia. Hal ini dikarenakan deretan pegunungan ini terbentuk karena pengangkatan dasar laut seribuan tahun silam. Meski berada di ketinggian 4.800 meter di atas permukaan laut, berbagai posil serang dan makhluk laut lainnya dapat dilihat pada batuan gamping di Pegunungan Jaya Wijaya. Menariknya lagi, puncak gunung Jaya merupakan satu dari 7 kambit atau 7 puncak tertinggi di dunia. Pegunungan Jaya Wijaya juga merupakan satu-satunya pegunungan dan gunung di Indonesia yang memiliki puncak yang tertutup oleh salju abadi. Namun sayang, salju yang dimiliki oleh beberapa puncak gunung Jaya Wijaya saat ini telah hilang karena perubahan cuaca secara global. Selanjutnya adalah hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan memiliki hutan hujan tropis dengan beberapa pelora dan fauna yang mirip dengan hutan Amazon Amerika Selatan. Seperti pesut, ular anak warga, dan beberapa hewan langka yang hanya ada di Kalimantan dan Amazon. Kehidupan alam di hutan di Amazon tak jauh beda dengan hutan Kalimantan. Sungai sungai di hutan Kalimantan juga mirip dengan sungai Amazon. Selama teman dikelari sebagai paru-paru dunia, namun jika hutan Amazon yang suas 550 juta hektare menghasilkan 30% dari seluruh oksigen di bumi, hutan Kalimantan hanya suas 40,8 juta hektare. Mirisnya, kini keindahan hutan Kalimantan telah berkurang kekuatan dan kualitas hutan yang akibat pula jahat manusia. Hal miris karena kehidupan orang hutan, bekasan, beruang madu, dan berbagai jenis oang terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan perpuluan liat. Ranu Kumbolo yang terletak di Jawa Timur merupakan sebuah danau di pegunungan Semeru. Letaknya berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan air laut. Di sana juga terdapat padang rumput yang dikelilingi bukit dan gunung. Lerangnya ditumbuhi pohon pinus seperti di Eropa. Ketika suhu berada di bawah 0 derajat Celsius, kadang-kadang terjadi hujan salju kecil. Jika suhu sangat dingin, pinggir-pinggir danau Ranu Kumbolo bisa membeku dan juga terlihat rumput-rumput yang memutih seperti salju karena embun yang membeku di renung putan. Suasana ini semakin menjadikan Ranu Kumbolo mirip dengan hutan pinus di Eropa. Mendengar kata ombak dan Hawaii, surfing sudah pasti langsung terlentas. Namun Anda tak perlu jauh-jauh ke Hawaii untuk menikmati nasihatnya ombak. Indonesia ternyata memiliki pantai Tanjung Setia di Lampung Barat yang juga memiliki ombak layaknya di Hawaii. Pantai Tanjung Setia tersembunyi di antara lebaknya pemohonan. Namun ombaknya yang menantang menjadikan pantai ini banyak dilerik oleh wisatawan dari seluruh dunia. Bahkan ada yang menyebut pantai ini dengan Hawaii ala Indonesia. Ombak Pantai Tanjung Setia disebut-sebut sebagai salah satu ombak terbaik oleh peselancar dari seluruh dunia. Ombaknya yang gashapun disejajarkan dengan pantai di Hawaii. Bulan Juni hingga Agustus merupakan waktu yang pas untuk berselancar di pantai ini. Kegian ombaknya bisa mencapai 6 hingga 7 meter dengan panjang 200 meter. Selanjutnya adalah Taman Nasional Baluran yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Nama dari Taman Nasional ini diambil dari nama gunung yang berada di daerah tersebut, yaitu Gunung Baluran. Taman Nasional dengan luas 25 ribu hektare ini memiliki beberapa jenis sultan, sakwa, dan tumbuhan. Kamparan Padang Samana-nya yang serasa membawa para wisatawan ke Afrika. Keheran Padang Samana di Baluran dikenal di kesebutan itu Afrika. Berbagai kampuan seperti kerbau, keruka, burung merak, monyet ekor panjang, serta bangleng bisa ditemui di Padang Samana ini. Taman Nasional Baluran memiliki hutan musim yang selalu keripi musim kemarau. Ada juga hutan evergreen yang selalu nampak hijau sepanjang tahun. Para wisatawan juga bisa berikmati keindahan alam baluran dari Afrika. Taman Samana, hutan, taktang gunung baluran, dan dinikmati sejauh bangun mendat. Pemirsa itulah tujuh keindahan alam dunia di Indonesia versi on the spot. Jika kita mencintai negeri ini dan ingin mengawarisi alam Indonesia bagi anak cucu kita, Marilah kita menjaga dan luas tarikan alam ini sejak sekarang.